Kami awali terkait G30 SPKI, di mana generasi muda di kota Singkawang diminta tidak melupakan sejarah kelam peristiwa G30 SPKI yang pernah terjadi di Indonesia. Sebagai generasi penerus, peran pemuda sangat diharapkan dalam menangkal hal-hal yang dapat mengganggu keutuhan NKRI. Gerakan 30 September atau G30 SPKI memiliki sejarah dan latar belakang yang wajib diketahui oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tragedi pada tahun 1965 tersebut berdampak besar terhadap perjalanan bangsa Indonesia. Gerakan yang dilakukan Partai Komunis Indonesia yang meletus pada tanggal 30 September 1965 menyebabkan adanya korban jiwa baik di kalangan petinggi militer maupun rakyat sipil. Wakil Ketua DPRD Singkawang, Heri Kin, mengajak generasi muda jangan pernah melupakan sejarah yang pernah dialami bangsa Indonesia. Pentingnya memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa merupakan bentuk kewaspadaan terhadap hal-hal yang dapat mengancam keutuhan NKRI. Kejadian yang begitu besar sehingga membuat sampai saat ini masih dalam pikiran kita. Bicara PKI, bicara pemerintahkan yang pernah terjadi pada tahun 1965 yaitu tepatnya 30 September. Saya pikir saat ini untuk PKI Gaya Baru yang lagi harap dibicarakan. Saya pikir kita semua harus mewaspadainya sehingga tidak menimbulkan ancaman bagi ideologi Pancasila. Sementara itu, Ketua Pemuda Pancasila Kota Singkawang, Sumarno, menghimbau kepada seluruh masyarakat, terutama generasi muda, agar tetap waspada munculnya PKI Gaya Baru. Untuk itu, rasa cinta tanah air harus tetap dimiliki seluruh elemen bangsa. Kita tahu bahwa PKI ini sangat biadab dalam melakukan hal-hal yang melanggak konstitusi dan undang-undang dasar 1945, di mana bangsa Indonesia pada waktu itu dan rakyat Indonesia dan jenderal-jenderal TNI yang banyak dibunuh oleh kebiadaban PKI. Wakil Ketua DPRD Singkawang dan Ketua Pemuda Pancasila Kota Singkawang meminta kepada guru di sekolah agar tidak lupa memberikan pengetahuan tentang sejarah yang pernah terjadi di Indonesia. Hal tersebut sebagai bentuk kecintaan generasi muda sebagai penerus bangsa Indonesia.